anak-anak muda, ya ini sekali meremehkan pemimpin rohaninya sendiri oh saya lulusan Amerika saya ini lulusan Australia saya lulusan luar negeri pemimpin rohaninya deso gitu oke, Pastor Roni Daud Simeon, wow ini kesempatan yang luar biasa banget dalam program podcast Today's Message, kita kedatangan Pastor Roni Daud Simeon dari GBI Rock, ya Pastor ya apa kabar nih Pastor, wah Rock gitu Father, Son, and Holy Spirit wow gimana Pastor, sehat? sehat, haleluya haleluya puji Tuhan, Tuhan melewatkan lembah kekelaman COVID-19 wow, suatu pengalaman yang luar biasa banget ya oke Pastor, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan obrolan kita hari ini adalah bicara tentang connected generation tentang generasi yang terkoneksi ya nah, bicara soal connected generation ini ada dua pihak yaitu Bapak Rohani dan juga anak rohani tapi saya gak akan bahas lebih banyak kepada Bapak Rohani tapi kepada seorang anak seorang putra ya, seorang putra kalau misalnya saya ngomong-ngomong soal anak rohani Pastor apa sih yang ada dalam pikiran seorang Pastor Roni Daud Simeon ketika saya bicara soal anak rohani boleh gak Pastor? ya pertama tentunya kita melihat bagaimana Tuhan kita kita kan hanya menirukan saja ya mengimitasi bagaimana Kristus dengan Bapak Bapak Putra Rokudus Allah Tritunggal yang Esa jadi bagaimanapun kita lihat contoh Tuhan Yesus dia punya Bapak ya dalam arti kata Bapak Rohaninya Bapak Sorgawi seperti itu tapi juga kita lihat di dalam Alkitab Ibrani pasal yang kedua ayat 10 saya bacakan dikatakan demikian firman Tuhan sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan gitu ya nah sebetulnya di dalam terjemahan Inggris itu kalau ini kan membawa banyak orang bahasa Inggrisnya dikatakan ini bringing many sons to glory jadi membawa banyak putra-putra kepada kemuliaan jadi memang bagaimanapun hubungan Bapak dan putra itu harus ada di semua di semua lini kehidupan gitu ya supaya tongkat estafet itu bisa berjalan dengan baik sebab kita tahu bahwa sesungguhnya ini bukan lari maraton loh ini dalam leadership khususnya dalam pengembalaan kegerjaan itu adalah lari estafet jadi bagaimana penting estafet itu kan ketika tongkat dipindah tangankan kalau ini gagal semua satu regu itu kalah semua dinyatakan dis semuanya makanya perlu kita memiliki bapak-bapak rohani dan bapak-bapak rohani pun bisa melepaskan tongkatnya dengan baik sebab suksesan tanpa pengganti penerus adalah kegagalan seperti itu nah kalau misalnya saya pernah mendengar sebuah statement yang sering kali dibahas atau mungkin dikatakan oleh orang-orang yaitu kita ini fatherless generation kita ini kayak generasi tanpa ayah gitu kan tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi Pastor ya apakah benar kita fatherless generation atau jangan-jangan kitanya sendiri yang gak mau jadi anak gitu kali betul itu pertanyaan bagus sekali ini harus dilihat dari dua aspek aspek pertama adalah aspek tentang fathernya sendiri fathering pembapaannya karena memang kenyataan ini yang yang terjadi kalau saya melayani banyak anak muda yang konseling saya ketemu bahkan keliling Indonesia untuk seminar-seminar ini ketemu banyak mereka bilang begini bahkan di level para pemimpin sendiri banyak hanya sebagai pemimpin ya bahkan ada yang jadi bos wow jadi jadi yang dibangun itu sebetulnya gini dalam dalam hal hubungan kita lihat ada yang satu menamakan cathedral church jadi kebangganya bangunannya gedungnya wah itu banyak yang memang seperti itu ya otomatis jembatnya jadi banyak karena bangga gedung tapi yang kedua disebut institusionalnya jadi bangga akan kelembagaannya wah sinodonya gitu nama gerejanya seperti itu kelompoknya sendiri tapi yang ketiga seharusnya kita masuk dalam dimensi relational relationshipnya yang harus kuat nah ini yang harus terbangun kebanyakan para pemimpin gak semua loh ya tapi itu menempatkan posisinya sebagai pemimpin atau pos ya jadi kalau pemimpin belum tentu bapak tapi kalau menempatkan diri sebagai bapak pasti dia juga jadi seorang pemimpin nah itu dari segi bapaknya dari segi bapaknya tapi juga dari segi putra ini juga gitu sebab gini punya bapak rohani yang baik tidak menjamin putranya jadi baik karena menjadi putra itu keputusan wow our decision we have to make a decision and let the decision make us kita ambil keputusan maka keputusan itu akan menjadikan kita membentuk kita sesuai keputusan lihat Lukas 15 itu seorang ayah yang baik di Alkitab kan punya dua orang putra sulung sama yang bungsu ini bapaknya baik tapi bungsunya sendiri gak mau mengambil keputusan menjadi putra yang baik tapi akhirnya kita lihat nyatanya dua-duanya hilang kan ya yang satu hilang di rumah atau di luar yang sulung yang satu hilang di luar tapi akhirnya kembali jadi itu buat putra-putri rohani kita sering seperti tadi bilang fatherless bukan cuma fatherless fatherlessness generation sehingga mereka berpikir wah ini ya karena kita tidak membuat keputusan kita yang harus memutuskan kita butuh loh bimbingan kita butuh di mentori kita butuh di bapai gak bisa atau orang Surabaya bilang gak bisa cul-culan ngadek dewi cul-culan ngadek dewi itu dilepas jalan sendiri ya waktu saya kecil dulu orang tua kan gini orang tua orang Jawa Timur tuh kalau gak mau anak tuh ketika belajar jalan tuh dilepas gini cul-culan ngadek dewi cul-culan ngadek dewi dilepas jalan sendiri kita anak kecil itu yang saya lakukan juga kepada anak-anak saya gitu ya gak bisa kita gak bisa langsung cul-culan ngadek dewi kita butuh Tuhan Yesus aja dia berkata Yohanes pasal 5 etika 19 anak tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri ya melainkan dia melihat bapak apa yang bapak lakukan perintahkan sang putra melakukannya jadi itu tadi jadi dipandang dari dua sisi ya betul oke jadi memang kita sendiri sebagai seorang misalnya dalam rumah Tuhan kita sendiri juga harus belajar memposisikan diri dengan benar benar dan juga pola pikiran mungkin harus berubah juga kali pastor benar jangan berpikir saya banyak anak-anak sekarang karena dia gak temukan dia berpikir gak menemukan bapak rohani di dalam lingkungan rumah Tuhan akhirnya mengangkat bapak rohani dari luar negeri wah itu ada orang-orang yang kebanggaannya oh bapak rohani saya pendeta ini dari Amerika oh dari ini sebetulnya untuk apa kita kalau yang namanya father and son relationship itu butuh hubungan yang kuat relation ya kan jadi harus ada hubungan bukan kayak gitu hubungannya jadinya kan lewat sosmed lewat bukan yang diterbangun bisa ketemu dan sebagainya jadi gak usah lah berpikir cari bapak rohani luar negeri kecuali memang kita ada hubungan dengan luar negeri tapi kadang-kadang memang anak-anak muda ya ini sekali meremehkan pemimpin rohaninya sendiri oh saya lulusan Amerika saya ini lulusan Australia saya lulusan luar negeri pemimpin rohani yang deso gembala saya orang biasa ini saya bicara gembala yang memang punya hati bapak seharusnya ya dia memang bukan sekedar pemimpin dia menjadi bapak gitu nah akibatnya cari tempat yang lain sebetulnya kalau kita mau belajar rendah hati ya Tuhan tempatkan otoritas di atas kita itu sebetulnya itu tanda petik ini menurut saya atas penentuan Tuhan untuk membentuk kita juga jadi jangan sampai kita di dalam rumah Tuhan tapi kita punya yang disebut dengan open spirit roh yatim aduh kasihan deh gitu loh padahal bapakmu ada disitu gitu loh seperti itu oke tadi pastor bicara soal kalau misalnya bapak dan anak itu kan dekat harus gini banget ya makanya kalau bisa jangan yang dari mana yang kita jauh sekali apalagi cuma karena nama besar pendeta tertentu nah kalau saya mau nanya lagi lebih dalam seberapa dalam yang seharusnya kita buka artinya kita sebagai posisi sebagai seorang anak sebagai anak kepada bapak rohoni kita seberapa seberapa dalam sih kita harus membuka kehidupan kita kepada bapak rohoni tentu tentu kalau mau ingin buka-bukaan sepenuhnya ya kepada bapak surgawi itu yang pertama tetapi itu tergantung kepada bapak rohani kita tergantung the quality of our relationship kualitas hubungan gitu loh jadi saya sering juga berkata kepada para putra-putri seperti itu karena saya juga menempatkan diri sebagai putra dari seorang bapak rohani bapak rohani saya bapak pendeta timutus arifin dan kemudian saya juga punya putra-putri rohani seperti itu dan seterusnya seharusnya yang sehat harus ada 4 generasi nah ini yang seringkali dilupakan sikap yang harus diambil seorang putra-putri rohani seharusnya apa apalagi kalau ketemu bapak yang sibuk misalnya putra harus mengejar bapak nah ini dia ini yang seringkali banyak hilang di anak-anak kita mengejar itu gimana maksudnya bahwa kita sudah terbangun hubungan father and son kita tuh jangan segan-segan nelfon ke WA gunakanlah sosmed apa yang kita punya jadi say just say hello itu mana ya kalau mungkin ada kesempatan bisa ke rumah mengejar jadi kebanyakan anak-anak muda gini oh bapak rohani saya terlalu sibuk saya gak dicariin saya gak dicariin saya dia sibuk sama pelayanannya dia sibuk sama tanda petik Tuhan nya seperti itu ya dia banyak dihadirat Tuhan seperti itu oh betapa kudusnya dia tak terjangka olehku ya akibatnya terjadi gap yang lebih dalam seharusnya kita kalau kita mengerti betapa pentingnya relationship ini maka kita yang mengejar bapak kita itu yang saya lakukan dalam diri saya itu salah satu prinsip sonship keputraan itu adalah seorang putra mesti mengejar bapaknya mengejarnya ini kan tadi saya minta supaya dalam sudut pandang seorang anak connect the generation seorang anak tapi memang benar sih pastor ya hari-hari ini juga khususnya kan anak muda gitu hari-hari ini yang saya temukan juga karena saya juga ada dalam pelayanan kayak youth gitu seringkali ada alasan-alasan yang seperti itu wah bapak rohani saya kayaknya terjangkau terus ini kita lupa bahwa sebenarnya kita yang harus kita juga gitu jadi memang dua-duanya dua-duanya tapi saya harap karena kita putra putri kita kan butuh diarahkan ya kan jadi makanya kita mesti aktif dong kalau kita bisa aktif apa namanya status kita di medsos medsos di IG dan bla 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 kita juga aktif dong hubungi bapak kita gitu nah kalau pengalaman pastor sendiri ini kan tadi apa yang menjadi hal yang fondasinya lah sebagai seorang anak kita harus mengejar bapak gitu ya nah kalau dari pengalaman pastoroni sendiri sebagai seorang anak rohani ketika melihat apalagi kan Pak Timotius juga suara pendeta yang sibuk sangat banyak hal yang dia kerjakan demikian rupa nah bagaimana nih kalau boleh tahu pengalaman pastoroni sendiri mengejar bapak rohani ya tentunya kalau saya misalnya beliau ada di Bali ya jadi kalau saya ke Bali pelayanan dimanapun misalnya gitu ya saya akan telepon Pak boleh gak saya tinggal di rumah bapak misalnya walaupun saya diundang gereja lain misalnya ya kan karena buat saya ketemu itu penting sekali gitu atau kalau misalnya saya gak ke Bali ya saya telepon gitu ya jadi selalu ada upaya yang saya kerjakan maupun beliau juga jadi kami tiap hari komunikasi tiap hari tiap hari komunikasi sampai hari ini sampai hari ini bahkan tadi di ruangan sebelah waktu ada pastor Leo ya beliau telepon saya gitu ya dari pagi saya hubungi beliau seperti itu jadi memang itu harus natural sebetulnya gitu loh harus terbangun seperti itu jangan segan-segan entar mengganggu entar gini kenapa kita punya pikiran seperti itu kan buang pikiran seperti itu bahwa kita butuh arahan seorang putra atau putri kepada bapaknya gitu jadi mau gak mau dan harus ya jadi kita yang juga harus punya satu keaktifan iya dong karena tadi ya seperti yang pastor Degasenggung di awal banyak orang yang kayak pengen jadi anak rohani dari seorang hamba Tuhan siapa yang terkenal tapi itu sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya karena pengen apa ya karena pengen dapetin pelayanannya doang gitu ya tapi sebenarnya esensi dalam sunship atau seorang putra ini pembentukan gitu kali seberapa dalam pastor Degasenggung ngalamin pembentukan dengan Timotius seorang bapak itu akan memberikan pertama kasih tanpa syarat itu kasih tanpa syarat jadi tapi yang kedua jangan lupa disiplin karena singkatan bapak itu BA ini kalau dalam buat bahasa sederhana ya supaya kita mudah mengingat BA PAK bapak B nya itu bertumbuh B nya itu BAA itu arah P nya fondasi gitu ya A nya anugerah tapi K jangan lupa kedisiplinan jadi saya pengalaman ketika saya dikasihi tanpa syarat gitu ya saya diterima penuh gak pakai melakukan apa seperti bapak waktu ngomong pertama kali Yesus di baptis itu di Matus Pasal 3 kan inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan Tuhan Yesus belum buat mucijat hari itu Tuhan Yesus belum punya prestasi di depan orang banyak yang luar biasa tapi bapak disuruhkan dia bilang inilah anak yang kukasihi nah jadi memang dari bapak rohani itu kasih tanpa syaratnya dinyatakan tapi jangan lupa saya juga mengalami kedisiplinan saya ditegur dan saya bersyukur teguran dari bapak rohani saya itu menegurnya empat mata tapi kalau memuji di depan orang wah ini penting ini itu seneng saya waktu saya melakukan ini yang positif yang bagus gitu dia langsung ngomong di depan orang kalau ada tamu hamba tun apa ini putra rohani saya wah ya keneng itu kan ada rasa kebanggaan tapi kalau lagi marahin saya ketika saya buat kesalahan atau apa gitu wah udah saya mau bicara sama kamu masuk ke ruangan udah saya tau tapi kan enak gitu dimarahinnya gak ada orang gitu jadi terimalah pembentukan itu gak apa-apa Ibrani berkata barang siapa kukasihi ya ketegur dan kuhajar lebih bagus yang menegur yang menghajar kita bapak rohani kita sendiri daripada orang luar ya seperti itu jadi ayo kita punya sikap mau dikasihi tanpa syarat mau diarahkan oke tapi juga siap ditegur ya supaya kita terbentuk karakter kita secara kuat jadi memang harus punya hati yang siap juga untuk dibentuk ditegur di disiplin ya pastor ya karena sekali lagi banyak orang juga wah mengakui saya anak rohani sih ini tapi ketika udah masuk ke dalam masa-masa pembentukan ke disiplinan pergi dia gak bisa kecewa gitu ya pastor ya kecewa sedih terus kayak saya sangka nah itu yang mungkin yang perlu kita perbaiki sebagai seorang anak di dalam rumah Tuhan iya betul sekali pastor saya pernah mendengar sebuah cerita juga bahwa waktu itu ada satu kerusuhan gitu ya pastor ya ya itu di Mataram Pulau Lombok waktu saya mengembalakan disana mengembalakan disana itu ketika pastor telepon Bapak Rohani yaitu Pak Timotius dan diminta untuk maju sambil berbahasa roh bener ya pastor gini ceritanya jadi waktu itu tanggal 17 18 19 20 4 hari berturut-turut itu kami mengalami kerusuhan imbas kerusuhan Ambon dan gereja-gereja dibakar rumah-rumah orang percaya dijara dibakar kayak gitu ya singkat kata saya harus mengungsi ya setelah istri anak-anak saya lebih dulu pergi ke Bali ya dengan bantuan pengawalan polisi tentunya nah saya sebagai gembala kan saya gak bisa pergi sekalipun waktu itu ada pemimpin rohani dari Surabaya yang menelpon mau disiapan helikopter untuk dijemput wah saya ya respect lah artinya wah bertapa perhatian sekali sampai mau disewakan helikopter tapi kan saya masa mau ninggalin jemaat di tengah kesulitan gitu lalu ada pemimpin yang lain telpon ya mendoakan lalu bapak rohani saya telpon pas waktu itu kita sedang diserbu ya kan nah waktu diserbu itu kami mengungsi di tempat tentara batalion gitu anehnya kita dikumpulin yang laki-laki ini dikasih linggis celurit apa semua dipersenjatai pas rapun dikasih nah saya masa pendeta mbak Tuhan terima celurit apa semua kita tanya ada apa ini pak kita diserbu harus melindungi diri wah itu di tempat pengungsian padahal aduh akhirnya kita dibuat baris begitu betul mereka itu dari depan sana gitu ya lalu kemudian wah ini gimana ini saya sudah panik saya cuma pegang handphone waktu itu Sony Ericsson saya ingat berkecil gitu aduh orang-orang yang dari Indonesia Timur itu kan beringas-beringas juga walaupun kresten gitu ya tapi kalau gitu mereka udah siap-siap gini nah saya telpon bapak rohani saya pak tolong doakan pak gini lalu saya didoakan sama dia Roni jangan takut Tuhan yang melatih jari-jarimu untuk bertempur tanganmu untuk berperang yang membuat lenganmu cakap melenturkan buset nebaga yang membuat kakimu berjejak di bukit-bukit batu yang mengikat pinggan mengikat pinggan keperkasan ya kutip kitab mas berbatas 18 kalau gak salah wah dia ucap gitu lalu kemudian saya sambil amin 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 itu timbul apa yang disebut keberanian gitu tiba-tiba saya jalan paling depan bayangin aku gak bawa senjata apa-apa cuma handphone itu gak takut sama sekali sambil doa bahasa rohura itu saya percaya the spirit of boldness itu keberanian itu tiba-tiba turun makanya Stefanus ngalami keberanian itu saya bisa ngerti ya bener ya itu karena Tuhan yang memberikan jadi gak pikir mati udah disitu bayangin kalau itu terjadi perang sungguhan secara fisik saya mati dulu paling depan masa cuma lempar handphone doang dan saya tidak punya ilmu chi yang seperti Mulan itu ya kan udah nonton belum Mulan belum oh Tuhan Cama jadi apa namanya jadi justru ada spirit of boldness tapi kemudian kita bisa di depan saya ini di depan nih tau-tau tentara lari dan berkata mereka bubar mereka bubar aneh mereka bukan untung karya roh kudus mereka bubar gak jadi menyerang seperti itu jadi saya pikir memang kekuatan hubungan ini penting sekali membuat membuat saya gak takut mati kalau saya pun diserang pun yaudah saya jelas gak pakai senjata saya pasti mati deh kalau terjadi sesuatu tapi ini pentingnya sekali terhubung dengan Bapak Rohani itu penting sekali nah Pastor menurut Pastor nih sebagai seorang anak Tuhan di dalam gereja lokal ya apa sih yang biasanya bisa membuat kita jadi gagal menjadi seorang anak yang seorang anak yang apa ya anak yang bener-bener menjadi seorang putra yang sesungguhnya gitu kalau kita buat per definisi ya putra ini saya menulis buku hati seorang putra ini bicara tentang keputraan sunship ya karena ada banyak buku tentang fathering jadi saya pikir karena punya pengalaman sunship jadi secara per definisi sebetulnya sunship itu keputraan itu adalah suatu sikap dan sistem nilai yang terbangun dalam mengikuti pemimpin atau Bapak Rohani kita jadi ada dua kata kunci sikap dan nilai nah jadi sikap ini yang perlu penting sekali sikap apa yang perlu dibangun saya menulis buku ini paling tidak harus ada tiga ini saya belajar dari pertama Tuhan Yesus belajar pula dari Daud dan Yusuf di dalam Alkitab nah yang pertama hormat ini harus ada respect to the authority hormat kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita ya kan nah kita namanya hormat itu penting loh Alkitab mengajarkan kalau kita menghormati Ephesus 6 itu ada double blessings ada berkat double umur panjang dan berbahagia di bumi ini ada orang umur panjang tidak bahagia ada orang bahagia tapi tidak umur panjang tapi kita kan mau umur panjang tapi bahagia bahagia dan umur panjang komplit apa kita bilang katakan karena menghormati orang tua ya menghormati otoritas rohani di atas kita ini penting sikap hormat coba lihat bagaimana Tuhan Yesus kepada Bapak Surgawi lalu bagaimana sikap daripada Daud kepada orang tuanya seperti itu Yusuf juga begitu kepada orang tuanya jadi respect to the authority itu harus ada sikap pertama sikap yang kedua tanggung jawab tanggung jawab harus ada tanggung jawab sebagai orang muda belajarlah kita mulai setiap perkara kecil dan nanti Tuhan akan sediakan perkara besar Daud punya alasan ketika papanya berkata begini tolong bawa makanan ini lihat kakak-kakakmu ya kan dia itu di 1-16 dan 1-17 yang ke-17 dia gak tau bawa disana nanti ada goliat yang menunggu dia dan kakak-kakaknya bilang bahwa kamu ini cuma penjaga 2-3 ekor kambing domba tapi dia waktu dombaan gak banyak tapi dia jaga baik-baik singa datang dia lawan apa lagi beruang datang dia lawan kenapa dia tanggung jawab terus papanya bilang gini bawa makanan ini sebetulnya buat Daud dia bisa dia bisa berkata begini kok aku terus yang disuruh gak gak dia punya respect kepada orang tua kenapa karena Masmur 27 ayat 10 berkata Daud berkata sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku tapi Tuhan menyambut aku dia terupanya di keluarga itu kurang disayang ya waktu pemilihan raja kakak-kakaknya dipanggil waktu Nabi Samuel dia suruh jaga kambing domba ya kan jadi memang dia seperti di nomor sekian kan tapi dia ngerti kebenaran berbanyak lalu kemudian dia tetap respect disuruh papanya bawa makanan tetap lakuin yes sir weh papa siap dan dia bawa makanan itu akibatnya apa itu promosi banyak kita itu gak mau hormat gak mau tanggung jawab karena kita gak ngerti bahwa dibalik itu ada promosi siapa yang tau bahwa disitu Daud dipromosikan secara nasional diangkat langsung disitu dia mengalahkan golian lalu kemudian sikap yang ketiga tentunya adalah tunduk dan taat harus harus dibedakan tunduk dengan taat itu serupa tapi tak sama ya tunduk itu bicara sikap hati yang menghormati otoritas taat nah itu bicara apa actionnya tergantung perintah-perintahnya kalau perintah dari otoritas itu tidak sesuai firman kita berhak untuk tidak melakukan tidak mentaati tapi tetap dengan sikap hati yang tunduk hormat contoh kita tau Nuh setelah air bah itu kan dia bisa bangun kebun anggur dia minum kebanyakan mabok tiga anaknya disitu ada Sam Ham dan Jafet si Ham melihat papanya telanjang ketawain cerita-cerita papa telanjang apa gitu tapi Sam dan Jafet justru berjalan mundur dan menutupi ketelanjangannya nah ini sikap penting si Ham kita lihat bagaimana keturunannya mengalami ya ada curse daripada Tuhan tapi Sam dan Jafet diberkati jadi saya mau berkata kepada putra putri kita bisa saja bapak rohani atau mama rohani otoritas di atas itu punya kelemahan karena manusia tapi jangan kita berkata negatif ceritain apa aib atau apa no tetap harus respect hormati tunduk dan taat seperti itu saya yakin kalau ini kerjakan seperti Kristus itu sampai bapak ngomong apa kepadanya Filipi Basel 2 9-10 diberikan nama di atas segala nama supaya setiap lutut bertelut setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan amin wow ini luar biasa banget penjelasan dari Pastor Roni buat yang lagi menyaksikan juga ini ada buku ya judulnya hati seorang putra bisa pesan bisa pesan ya nanti langsung lihatnya nomornya di layar ini nanti kita bisa langsung kontak aja ya mau tanda tangan saya ber siap Pastor jadi sebagai kesimpulannya dari yang Pastor sudah tadi bagikan adalah pastikan sebagai anak di dalam rumah Tuhan kita punya respect kita juga mengejar bertanggung jawab itu hal-hal yang perlu untuk terus dibangun di dalam masa-masa ini oke Pastor Roni thank you buat waktunya buat kesempatan kita bisa sama-sama sharing hari ini dan buat yang menyaksikan video ini saya juga ingin sampaikan untuk bisa langsung aja lihat update selanjutnya apa yang akan kita bahas di instagram kita oke thank you Pastor Roni Tuhan berkati sama-sama thank you saham bida selamat menikmati